selamat menikmati upload lagi video terbaru di youtube channel mompah rawais ya teman-teman dan bunda-bunda semua nah di video kali ini diawali subuh hari ya teman-teman jadi ini pagi-pagi ini masih gelap ya masih jam setengah enam cuman mataharinya itu sudah agak-agak nunggol sedikit gitu teman-teman jadi sebelum beres-beres rumah tadi itu saya sudah selesai masak nah ini saya baru videoin untuk beberesnya jadi dimulai dari bagian tempat laundry jadi disini saya beresin tempat laundrynya baju-bajunya saya susun supaya lebih rapi sebenarnya kalau buka usaha laundry semakin berantakan itu berarti tandanya kita itu semakin ramai ya cuman saya mengusahakan karena ini di rumah dan juga digunakan sebagai ruang tamu maka saya usahakan untuk selalu menjaga kerapian gitu ya teman-teman ya walaupun sebatas rapi aja gak rapi-rapi banget tapi jangan sampai yang berantakan sekali gitu oke ini saya lanjut menyapu sampai di bagian teras sapu semenuan sampai ke bagian teras cuman memang tripodnya tidak dipindahkan ya teman-teman karena kalau pagi begini biasanya banyak tetangga-tetangga ibu-ibu atau lansia-lansia itu yang olahraga gitu di depan rumah ini kayaknya kalau di video mataharinya terang ya teman-teman tapi sebenarnya tidak itu mungkin efek karena ngerakam itu dari dalam rumah oke karena tadi sudah selesai masak dan waktu berangkat ke sekolah itu masih agak lama jadi disini saya mau buat dulu camilan nah ini mau buat camilan pisang crispy ya teman-teman jadi saya itu nyoba-nyoba buat pisang crispy ini baru pertama kali saya bikin jadi disini saya siapkan dulu si pisangnya disini saya pakai pisang raja ya teman-teman yang sudah mateng ini yang sudah mateng pokoknya sudah empuk nah ini kalau misalnya pisangnya sudah mateng nanti waktu digoreng itu hasilnya gak keras ya pokoknya pisangnya saya potong jadi 4 bagian terus disitu saya siapkan juga kulit lumpia yang ukurannya bulat gitu ya terserah sih buat teman-teman yang ada kan ukurannya kotak gitu tapi kalau misalnya buat pisang crispy sih mudahnya itu pakai yang bentuknya itu bulat terus disini saya siapkan juga tepung terigu sedikit aja tepung terigunya terus saya tambahkan air nah disini saya siapkan dulu nanti supaya enak buatnya tuh gak kesana kemari jadi kalau misalnya pindah-pindah tempatnya tuh malah nanti kotor ya teman-teman ini saya campur tepung terigunya dengan air supaya larut ini fungsinya untuk merekatkan nanti si kulit lumpia nya kalau sudah diberikan pisang nah ini teksturnya pokoknya jangan terlalu cair tapi juga jangan terlalu kental nah ini saya mulai buat pisang crispy nya ini tadi malam saya beli si kulit lumpia nya itu kan freezer gitu ya teman-teman dari freezer jadi masih belum bisa dilepas-lepas jadi pas sampai di rumah saya simpan di dalam chiller yang kulkas bagian bawah jadinya dengan mudah itu bisa dilepas-lepas seperti ini nah untuk kita ini kan suka sekali ngemil ya teman-teman saya, pak suami dan anak-anak itu adalah orang yang doyan sekali ngemil makanya untuk menanggulangi pengeluaran yang membengkak disini saya tuh seri sekali buat cemilan cuma kalau untuk beberapa hari ini saya kurang sempat ya nah ini pokoknya di masukkan pisangnya itu sampai selesai semuanya jadi satu bungkus seperti ini itu isinya 50 lembar kulit lumpia kulit lumpia ya teman-teman nah ini sudah mau selesai tinggal beberapa lembar lagi dan pisangnya juga Alhamdulillah cukup tadi kesisa satu lembar itu yang sudah robek dan pisangnya itu juga enggak ini ya jadi saya buang yang robek tadi nah ini sudah mau selesai nanti ini siap digoreng terus nanti tinggal dikasih topping aja sesuai selera Alhamdulillah Alhamdulillah jadinya sebanyak ini ya teman-teman jadi full itu satu tempat oke lanjut disini saya sebelum goreng si apa namanya pisang coklatnya disini saya mau siapkan bekal dulu untuk saya berangkat sekolah nanti jadi tadi itu saya masak usah yurup pare terus sama udang dicampur dengan tempe gitu teman-teman di saus nah ini nasinya juga saya simpan di wadah terus tinggal disusun aja dirantang dan dimasukkan di dalam tas nah ini sudah selesai saya siapkan bekal untuk saya nanti kerja jadi ini pagi-pagi saya bisa set-set bekerja ngurusi rumah dan lain-lain dan buat camilan juga karena anak-anak itu belum pada bangun walaupun saya ada jam itu jam 7 pagi tapi kalau misalnya anak-anak itu belum pada bangun saya bisa mengerjakan kerjaan dengan cepat gitu ya teman-teman tanpa gangguan bocil-bocil oke disini saya mau goreng dulu untuk si pisang coklatnya supaya nanti ketika anak-anak bangun itu mereka punya camilan gitu ya di rumah karena biasanya kalau tidak ada camilan itu anak-anak minta jajan snack-snack gitu loh teman-teman kalau tiap hari jajan snack itu kan gak bagus ya makanya disini saya harus bentar-pintar dan rajin-rajin buat camilan ya gak setiap hari ya teman-teman namanya juga manusia dan ibu-ibu itu ya gak selalunya atau setiap harinya itu rajin kadang kita juga ingin bermalas-malasan gitu ya maksudnya bukan bermalas-malasan gimana sih yang kesantai aja pokoknya kalau misalnya ada waktu luang kita juga gak 24 jam bekerja oke disini saya lanjut tadi minyaknya sudah panas jadi saya masukin si pisang coklat tadi jadi siap digoreng jangan lupa dibolak-balik supaya gak gosong ya dibolak-balik dan bagian-bagian yang tidak tenggelam ke dalam minyak itu dikasih-kasih minyak gitu loh teman-teman supaya tidak lengket satu sama lain nah ini teman-teman bisa lihat itu ada bagian-bagian yang lengket ya itu dipisah-pisahkan ya jadi ini sudah mau mateng pokoknya warnanya itu sampai kuning kecoklatan nah ini teman-teman enak ya kalau dimakan sore-sore itu dengan minum kopi atau teh atau bisa untuk sarapan pagi cocok juga ya jadi toppingnya tinggal disesuaikan aja bisa tiramisu, coklat, atau green tea dan masih banyak lagi jadi toppingnya itu pakai glass coklat gitu teman-teman terus nanti kalau misalnya habis dari dikasih coklat cuma ditabun oreo atau keju dan lain-lain itu juga bisa banget ya daripada beli itu kadang kita beli itu kurang ya mending kita buat sendiri aja jadi ini saya gorengnya dua kali karena ya memang anak-anak itu sesuka itu kalau goreng cuma satu ini cuma segini aja itu gak cukup biasanya ya nah ini tinggal saya kasih topping coklat aja jadi disini cuma adanya glass coklat jadi saya sudah pakai glass coklat aja gitu teman-teman yang penting rasa-rasa coklat itu pasti anak-anak suka gitu ya oke ini sudah selesai dan videonya cukup sampai disini dulu ya tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan sebutin dong teman-teman yang nonton video ini dari mana aja terima kasih ya sudah mau klik dan nonton video ini sampai di detik ini semoga teman-teman enjoy nonton video ini dan tidak bosan-bosan nonton video saya selanjutnya oke sekian dulu ya teman-teman sampai jumpa di video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh